Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Borin Vlog Di kesempatan ini saya akan mengisahkan Kisah legenda asal-usul Gunung Halimun Dan juga terkait dengan misteri, mitos Serta kisah-kisah mistis yang ada di Gunung Halimun Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Halimun ini Silakan disimak berikut ini Gunung Halimun merupakan gunung yang terletak Di Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Serta juga Kabupaten Lebak Provinsi Banten Gunung Halimun dengan ketinggian sekitar 1929 meter Di atas permukaan laut ini Merupakan gunung tertinggi di Provinsi Banten Dan termasuk dalam wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak Yang mana di sebelah timur gunung ini terdapat Gunung Salak Nama Halimun sendiri berasal dari bahasa Sunda Yang artinya adalah kabut Kisah Gunung Halimun Diawali dengan legenda yang diceritakan oleh masyarakat sekitar Menurut legenda tersebut Gunung Halimun dihuni oleh makhluk halus Makhluk halus yang sangat kuat dan memiliki kekuatan magis yang sangat besar Konon mahluk halus tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang cantik jelita dan memiliki kecantikan yang luar biasa Ratu tersebut dikenal dengan nama Nyai Rorokidul Yang memiliki kekuatan untuk memanggil ombak laut dan membuat mereka menghancurkan kapal-kapal Yang melintas di sekitar pantai selatan Pulau Jawa Nyai Rorokidul juga dikenal sebagai ratu dari kerajaan bawah laut dan memiliki banyak pengikut yang setia Ada pun kisah lain yang terkait dengan Gunung Halimun Adalah kisah seorang pemuda bernama Kisantang Yang berusaha untuk mencari obat untuk menyembuhkan ayahnya yang sakit Kisantang mendapatkan petunjuk dari seorang dukun Bahwa obat yang ia cari terdapat di puncak Gunung Halimun Dengan penuh semangat Kisantang memulai perjalanan menuju puncak Gunung Halimun Namun perjalanan tersebut tidaklah mudah Ia harus melewati hutan yang lebat dan jalur yang sangat berbahaya Selain itu ia juga harus berhadapan dengan makhluk halus yang menghuni Gunung Halimun Namun Kisantang tidak gentar Ia terus berjalan hingga akhirnya sampai di puncak Gunung Halimun Di sana ia menemukan obat yang dicarinya Dan kemudian membawa kembali obat tersebut untuk menyembuhkan ayahnya Di sisi lain menjadi gunung tertinggi di Provinsi Banten Nama Halimun disematkan sebagai nama gunung karena sesuai dengan kondisi fisik dari gunung tersebut Halimun berasal dari bahasa Sunda yang berarti berawan atau berkabut Gunung Halimun memang sering diselimuti kabut Kondisi tersebut rupanya sering dikaitkan dengan kisah-kisah berbau mistis Banyak masyarakat sekitar yang percaya bahwa kabut tersebut merupakan benteng gaib dari kerajaan pajajaran Benteng-benteng kerajaan Prabu Siliwang ini Dianggap hanya bisa dilihat oleh mata batin belaka Mitos ini juga berhubungan dengan cerita misteri mengenai kemunculan ratusan harimau gaib dan juga kerajaan kera Menurut cerita harimau dan kera-kera tersebut merupakan pasukan penjaga kerajaan pajajaran Yang bertugas melindungi Prabu Siliwangi saat bersemedi di gunung Halimun Diharapkan siapapun yang berada di sana mampu menjaga perilakunya Apabila tidak, konon katanya orang yang tidak menjaga perilakunya akan disesatkan dan masuk ke dalam kabut Selain itu, beberapa kejadian aneh lainnya juga terjadi di gunung Halimun ini Ada cerita mistis yang berkaitan dengan banyaknya kecelakaan yang terjadi di daerah sekitar gunung Halimun dan juga gunung Salak Sama dengan kisah mistis Segitiga Bermuda, gunung Halimun menjadi salah satu bagian dari Segitiga Misteri Bogor Ada pun wilayah lain yang juga termasuk Segitiga Misteri Bogor Adalah gunung Salak dan juga gunung Gede Pangrango Konon katanya, ada satu titik yang dianggap sakral di daerah ini Apapun yang lewat diatasnya, maka akan jatuh Termasuk burung, manusia, ataupun pesawat Wajar jika banyak pesawat yang jatuh di sekitar lokasi yang sama Sekitar Segitiga Misteri Bogor Antara gunung Halimun, gunung Salak, dan juga gunung Gede Sejak tahun 2003 hingga 2012, tercatat sudah ada 6 kali musibah kecelakaan pesawat terjadi di gunung Salak yang berdekatan dengan gunung Halimun Tahun 2003, sebanyak 7 orang tewas dalam musibah jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Udara Tahun 2004, pesawat peralayang JT-500 jatuh dan menewaskan 3 orang Dua bulan kemudian, pesawat CESNA jatuh dan menewaskan 5 orang Kemudian, pada tahun 2008, pesawat CASA TNI Angkatan Udara juga jatuh di gunung Salak dan menewaskan 18 orang Setahun berselang, tepatnya April 2009, pesawat latih Sundowner menewaskan 3 orang Dan terakhir, tahun 2012, kecelakaan di gunung Salak dan berdekatan dengan gunung Halimun ini Menimpa pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan paling banyak korban yakni 45 orang dan menjadi berita internasional Masih terkait dengan misteri di gunung Halimun Ada juga mitos di gunung Halimun mengenai orang bunian dan menjadi sarang berbagai jenis hantu Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, orang bunian merupakan makhluk halus yang biasa tinggal di dalam gua atau tempat-tempat yang dianggap keramat Orang bunian diyakini sebagai makhluk yang baik hati dan memiliki kekuatan magis yang sangat kuat Namun, mereka juga memiliki sifat pemarah jika merasa terganggu oleh manusia Di sekitar gunung Halimun terdapat beberapa gua yang konon menjadi tempat tinggal orang bunian Salah satu gua yang terkenal adalah gua sancang Konon, gua ini menjadi tempat bertemunya orang bunian dari berbagai wilayah Masyarakat sekitar percaya bahwa jika ada seseorang yang memasuki gua tersebut apalagi tanpa izin Maka orang tersebut akan diminta bayaran oleh orang bunian Yaitu menjaga gua tersebut dan tidak akan kembali ke alam nyata Selain orang bunian, Gunung Halimun juga dikenal sebagai tempat berkumpulnya hantu kunti atau kuntilanak Hantu kunti merupakan sosok hantu perempuan yang biasanya tampil dengan rambut panjang yang terurai Konon, hantu kunti ini muncul ketika seseorang meninggal dunia dengan cara yang tragis atau kejam Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, hantu kunti suka muncul di malam hari terutama di tempat-tempat yang sepi dan gelap Mereka percaya bahwa jika seseorang bertemu dengan hantu kunti Maka orang tersebut akan mendapatkan kutukan atau akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya Tak hanya itu, di sekitar Gunung Halimun juga terdapat legenda tentang Pocong dan Tuyul Pocong merupakan sosok hantu yang terkenal dengan kain kapannya yang melilit tubuhnya Sementara Tuyul merupakan hantu kecil yang suka mencuri barang-barang berharga Memiliki kisah mistis, Gunung Halimun dikenal sepi pendakian Gunung Halimun memang bukan untuk pendakian, tapi lebih banyak digunakan untuk penelitian Makanya disebut sebagai Gunung Sepi Pendaki tetapi ramai peneliti Dengan kisah-kisah mitos dan juga misterinya Menunjukkan betapa indahnya Gunung Halimun Dan bagaimana Gunung tersebut menjadi tempat yang syarat dengan mitos dan legenda Bagi masyarakat sekitar, Gunung Halimun juga menjadi tempat yang sakral dan keramat Oleh karena itu, Gunung tersebut dijaga dengan ketat Dan dianggap sebagai tempat suci yang harus dihormati dan dijaga dengan baik Gunung Halimun sudah ditetapkan sebagai taman nasional Yang berfungsi sebagai hutan lindung Sebagai hutan lindung Gunung Halimun cukup mencekam karena pohon di hutannya sangat lebat Dan banyak dihuni oleh hewan buas yang sudah langka Seperti harimau, macan, elang jawa, dan masih banyak yang lainnya Dan pastinya dapat dibayangkan bagaimana rasanya Jika kita tersesat di hutan dan bertemu dengan hewan buas yang menyeramkan tersebut Diperlukan izin untuk memasuki Taman Nasional Gunung Halimun Salak Dari desa Lewijamang Ke bagian utara gunung dengan ketinggian 800 meter Diperlukan sekitar 8 jam untuk mendaki ke puncak dan lalu kembali Secara teknis, rute ke puncak tidak dianggap sebagai rute pendakian resmi Oleh Taman Nasional Gunung Halimun Salak Sehingga pendakian tidak resmi atau tanpa izin tidak diperbolehkan Nah, seperti itu legenda asal-usul Gunung Halimun Yang ada di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Benar tidaknya ini hanyalah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat, mitos, atau misteri-misteri yang ada di Gunung Halimun Terima kasih sudah menyimak kisah legenda asal-usul dan misteri Gunung Halimun ini di channel Youtube Boring Vlog Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari Gunung Salak Dan juga berbagai gunung lainnya yang ada di Tanah Jawa maupun berbagai wilayah Indonesia lainnya Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di cerita lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya